Oke, pertanyaan berikutnya. Kayaknya musik tuh penting banget juga ya dalam hidupnya Mas Yoris. Sangat penting. Boleh gak di-share musik yang paling memberikan inspirasi dalam hidupnya Mas Yoris? U2. Dan kenapa Mas? Kenapa? U2. Jadi, satu kan kalau inspirasi yang kita lihat bahwa gila ya, selama lebih dari buka lima tahun mereka gak pernah ganti pasangan. Ya kan, itu jarang banget lah member, personal member-nya kan. Terus buat saya tuh ya, dulu saya cuman mikir wah ini Yurtu ataupun Bono ini lirik-liriknya puikis gitu ya. Dan namanya juga anak kecil mungkin Inggrisnya kurang bagus gitu ya. Jadi ya saya apalin aja, saya gak ngerti sebenernya yang artinya tuh agak bingung misalnya nih ya. Yang ada di buku saya itu berpengaruh ke saya, berpengaruh ke hidup saya dan sekarang saya bagikan di buku. Judul lagunya itu running, itu stand still. Bayangin, lari, tapi stand still. Kalau dengerin lagunya apa, liriknya lagi gitu loh, scream without tracing your voice. Udah ini si Bono Biba. Masa dia berteriak, tapi gak naikin suara. Nah, tapi lagi-lagi sama kayak kalau tadi kan My Local Heroes itu kan Pak Timo Sidi. Kalau My International Heroes itu adalah, apa namanya, Youtube gitu ya Bono. Karena tadi, sekarang ternyata saya menjalankan, ini saya yang pindah apa, mau sempat ikut pindah tulisannya. Karena saya harusnya kalau di kantor saya yang sama ada tulisannya. Screen without tracing your voice. Screen with your impactful innovation. Wow. Jadi maksudnya gitu kan, saya juga tipe pembicara yang kan ada juga pembicara yang teriak-teriak. Semangat lagi atau kalau saya ngomongnya gini-gini aja. Tapi buat saya, memang saya berteriak lewat karya-karya saya. Saya berteriak lewat kreasi-kreasi saya. Nah, itu terima kasih untuk Bono yang waktu itu, yang waktu itu saya SMP sebenarnya saya dengerin lagu itu kan. Tapi saya penasaran gitu, apa sih ini artinya gitu. Nah, pas menjalani dulu. Pas menjalani baru, maksudnya gitu ya. Itu bisa berteriak tanpa naikin suara. Lalu, itu berteriak dari karyalu. Jadi kita kayak diam-diam aja. Tapi orang, wah gila keren banget. Oh gila keren banget ini. Ya kami misalnya hopefully, wah keren banget ini. Terima kasih mas menikmati. Itu kan kita berteriak tanpa harus naikin suara kita. Jadi, itu hal baris di satu sih. Sebenarnya kalau ngikutin dirik-diriknya itu sih. Banyak banget sih yang baik dari sisi kreativitas, pekerjaan, ataupun kehidupan percintaan. Asik! Berteriaklah dengan karyawan. Asik!